PEDKI Shalom, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap gereja, lembaga, dan pihak-pihak yang telah melibatkan PEDKI atau Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia dalam kegiatan maupun berbagai pelayanan. PEDKI merupakan organisasi nirlaba yang bersifat kerohanian. Kami hadir menghimpun, mendampingi, melayani para Tunanetra Kristiani di Indonesia sejak 18 Februari 1964 untuk menjawab keresahan mereka para penyandat risabilitas Tunanetra yang dianggap kelompok marjinal yang memerlukan pelayanan serta pendampingan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat sekitar 4.050.000 Tunanetra dan kurang lebih 805.000 merupakan Tunanetra Kristiani yang tersebar di seluruh Indonesia. Visi PEDKI adalah terwujudnya iman Kristiani di Indonesia dan terciptanya kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial dan ekonomi yang layak sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Misi dan program kerja yang dijalankan adalah kerohanian dengan menyelenggarakan perayaan pascah, natal nasional, doa, dan pendalaman Alkitab. Kami juga melakukan pelayanan dalam bentuk pencetakan Alkitab. Yang pertama, kami mencetak Alkitab dalam huruf Braille. Kemudian yang kedua, kami juga mencetak Alkitab dalam bentuk Alkitab Audio. Selanjutnya ada bimbingan konseling rohani, pengidikan. Jika memberikan program berbentuk beasiswa, ini menjadi pergumulan kami untuk memenuhi program ini untuk diberikan kepada semua orang-orang penerita dari seluruh Indonesia. Kemudian advokasi, kesetaraan gender, kesempatan kerja, usaha-usaha produktif secara individu maupun kelompok, kesejahteraan diantaranya memberikan bantuan di berbagai daerah yang terkena bencana alam dan akibat pandemi COVID-19. Nama saya Milka, saya dari Petki, Jawa Timur. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Petki atas bantuan dana tanggap darurat COVID-19 yang sudah diberikan kepada saya. Puji Tuhan dana tersebut saya gunakan untuk modal awal usaha baru saya di bidang kuliner. Seni dan budaya, keorganisasian dan sarana, hubungan masyarakat dan publikasi, serta penelitian dan pengembangan. Untuk menjalankan visi-misi program tersebut, dibentuk kepengurusan di tingkat pusat yang dinamakan Dewan Pengurus Pusat atau DPP yang wilayah kerja dan pelayanannya mencakup seluruh Indonesia. Dewan Pengurus Daerah yang wilayah kerja dan pelayanannya meliputi seluruh wilayah provinsi. Dan Dewan Pengurus Cabang atau DPC yang wilayah kerja dan pelayanannya di kota dan kabupaten. Saat ini Petki memiliki kepengurusan di berbagai daerah di Indonesia. Kami segena pengurus Petki memohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara baik dalam bentuk doa maupun dukungan lainnya sehingga pengurus dapat menjalankan program dan misi pelayanannya. Terima kasih atas partisipasi, dukungan doa dan perhatian selama ini yang diberikan untuk pelayanan tetap berlangsung sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!